Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Alatibul Mujib, perajin olahan kertas bekas ya, apa saja yang diolah kertas bekas itu? Yang diolah ada kertas koran, ada kertas majalah, kertas LKS, kertas HBS juga diolah menjadi perajinan macam-macamnya, apa saja ini, pot? Ada guci, ada pot, ada keranjang air, ada miniatur. Miniatur, pespa, sepeda, miniatur, kapal, lambang ikan layang ya, becak, pot bunga, lukisan, ini yang barang terpakai, itu hiasan itu ya. Dimana ini markasnya? Lokasi workshopnya? Di Desa Dewa Sari, kecamatan Cijeng-Jeng. Cidewa ya? Ya, Cidewa, sisul Cidewa. Ada masalah apa sekarang tentang koran bekasnya? Bahan baku? Ya, sekarang kesulitan, kesulitan bahan baku di koran kertas, di koran bekas, makanya kita agak sedikit beralih. Beralih bahan baku ke kertas bekas, ada LKS, ada HBS. Jadi sekarang beralih ke kertas HBS ya? Ya. Itu memang sudah sulit ya, koran bekas? Sudah sulit sekarang koran bekas, makanya kita beralih ke LKS, ke majalah. Sudah berapa bulan itu? Sudah lima bulan yang lalu. Lima bulan, lima bulan. Biasanya butuh berapa? Biasanya satu bulan bisa habis 80 kilo sampai satu kintal setengah. Satu kintal setengah. Sekarang dapat se-kintal susah ya? Susah. Tapi tetap ada? Koran ada. Paling kita kebagian 50 kilo satu bulan. Itu mempekerjakan berapa orang? Ini yang bekerja sudah 28 orang. Papan orang ya? Ibu-ibu ya? Ibu-ibu semuanya. Tergabung dalam KWT? Dalam kelompok. Kelompok. Gapura. Apa itu Gapura? Galuh Peduli Rasa. Peduli Rasa. Jadi jalan keluarnya sekarang pakai HBS ya? LKS, LKS. Cuma ada kendala? Untuk KPS, LKS. Pendek-pendek gitu ya? Pendek-pendek ya. Kendalanya adalah penyambungan. Jadi harus banyak menyambung. Oke. Terima kasih Kang Majib. Siap. Ayo bu, mangga. Tuh, tinggal beli. Tuh, tinggal beli. Tuh, gue, bo. Ini perajin. Ada pespa miniatur. Fespa sepeda dari kertas bekas. Koran bekas. dan berapa hari kebapak bulan itu buat itu bisa satu hari tiga Oh satu hari tiga tahan air ya selamat menikmati